selamat menikmati ngeri banget ya oke yang pertama adalah BBC A ya kita lihat disini BBC Bank Sentral Asia nah disini open gap bawah ya mas perlu lihat disini BBC open gap bawah tapi close di tempat yang sama ya istilahnya bisa dibilang disini open low dan ini udah mulai setway ya BBC A ini apakah dia bisa ke harga 8 ribu lagi ya kita gak tau karena kalau dilihat dari valuasinya sih untuk saat ini BBC A udah mahal ya untuk saat ini kenapa kok saya bilang BBC A untuk saat ini mahal ya karena nanti suatu saat nanti ke depannya kalau BBC A itu untungnya semakin bertambah equity semakin bertambah tentu dengan harga sekarang itu jadi murah bisa aja karena BBC A itu dari dulu ya dari jaman tahun 1900an itu BBC A udah stock split tuh sekitar 5 atau 6 kali mas bro udah banyak banget stock split kalau misalnya BBC A itu gak pernah stock split mungkin harganya sekarang udah 200 atau 300 ribu ya udah 300 ribu jadi disini di stock split terus perusahaannya naik lagi ya berkembang lagi equity bertambah lagi aset bertambah lagi akhirnya harga sahamnya naik terus stock split lagi gitu aja sih terus aja semakin bertumbuh tapi kan waktu itu beda waktu tahun 1990an sama tahun 2000an itu beda mas bro waktu itu BC A masih belum sebesar sekarang jadi gini logikanya saat mas bro itu membuka usaha waktu buka satu cabang buka satu cabang ya waktu mas bro buka pertama kali usaha misalnya toko counter misalnya nah untuk buka cabang yang kedua itu kan naik 100% dua kali lipat ya equity-nya ya buka cabang yang kedua kan ya bisa gitu tapi kalau udah buka dua cabang kalau mas bro mau naikin equity jadi dua kali lipat berarti harus buka cabang berapa? satu apa dua? dua enggak? kalau udah punya empat kalau mau naikin 100% equity harus buka cabangnya empat jadi semakin besar perusahaan itu semakin besar sebuah perusahaan tentu aja kalau dia mau mengembangkan usahanya itu semakin sulit ya semakin sulit karena pangsa pasarnya mungkin udah dia kena semua tinggal dikit pangsa pasarnya terus dia mau buka cabang juga semua daerah udah diada cabangnya dia mau buka cabang dimana lagi ya berarti perusahaan itu suatu saat akan mentok mas bro nah kalau menurut saya kalau mas mau simpen-simpen perusahaan mau simpen sorry mau simpen emiten dalam jangka panjang itu cari perusahaan kecil yang bagus nah itu yang bagus mas bro nah kalau simpen BCA dalam jangka panjang mas bro mungkin bisa beli tahun 90-an atau tahun 2000-an nah itu oke lah mau simpen BCA waktu itu ya kalau sekarang udah gede banget nah kalau udah saham-saham seperti ini enaknya buat swing aja jangan simpen dalam jangka panjang itu sih pemikiran saya gitu kalau mau simpen dalam jangka panjang pilih saham yang kecil masih kecil tapi bagus punya prospek ke depan yang cerah nah itu mas bro bisa dapet multi-multi bagger kayak BCA waktu itu tahun 90-an gitu loh mas bro nice kita lihat disini setelah saya ngoceh panjang disini memang net profit BCA terus naik tapi mas boleh lihat disini PBV BCA ini adalah PBV yang termahal jadi sejak tahun 2015 sampai tahun 2021 ya PBV BCA sekarang 4,6 ini adalah yang termahal ya super evansif sekarang bisa dibilang BBCA ini kalau menurut saya ini udah udah dapet window dressing ya udah tinggi banget ya kalau mau masuk saya itu wait and see tapi kalau bagi mas bro yang istilahnya mau copet-copet sih monggo keluar masuk in out in out tapi kalau misalnya mau swing itu tunggu mas bro tunggunya dimana lah inilah kan garis yang saya buat waktu BCA harganya 29.000-30.000 nah disini itu di garis warna merah ini di 59.50 ini adalah harga BCA saat dia harganya 29.000 waktu itu sebelum stock split nah disini harganya sekitar 32.000-an sebelum stock split nah kalau menurut saya sih kalau mau swing tunggu BCA di harga 6.000-an 6.000-an ya kalau misalnya mas bro itu belum masuk karena ini udah PBV-nya udah terlalu tinggi mas bro ya tunggu PBV-nya itu di bawah 4 lah nah itu mas bro kemungkinan besar bisa cuan istilahnya kalau seperti ini kemungkinan naiknya dikit kemungkinan turunnya masih banyak seperti itu loh jadi istilahnya itu gak imbang masih lebih gede turunnya jadi kalau mas bro beli saham itu sebisa mungkin itu kemungkinan naik 80% kemungkinan turun itu 20% itu enak imbang kalau imbang-imbang pun saya juga gak mau 50% naik 50% turun itu gak mau itu namanya gambling yang kalau kita analisis teknikal itu saya udah yakin lebih dari 80% naik baru saya beli saham seperti itu oke mas bro ini punya AVG berapa udah minus ya disini AVG-nya berapa 793 793 730 sorry 700 kopla juga ngomongnya sorry mas bro belum sarapan 7493 ya 7493 ya disinilah nanti kalau misalnya hari ini nanti hijau ya bank BCA hijau mungkin mau nyentuh di sini kan resist lagi nih mas bro di harga 76-75 nah nanti kalau udah sampai ke situ ini kan lagi tak tokan nih BBCA set 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 gitu ya karena nanti pucuk itu saya curiga dia mau turun nah ini setelah acuan keluar dulu aja pilih saham yang lagi murah aja seperti itu mas bro karena memang BCA udah over value untuk saat ini perusahaannya bagus tapi udah over value oke yang selanjutnya adalah BBRI ya BBRI nah ini harusnya mas bro itu diversifikasi ya kalau udah beli BBCA ya jangan beli BRI lagi oke ya BBRI dia juga minus 1,86% nah ini harusnya BBCA kalau sekarang hijau dia cuan ya kalau saran saya sih keluar dulu keluar dulu terus untuk ke BBRI nah kalau BBRI mungkin masih bisa naik ya nah ini kan masih ada target BBRI di harga 47 47.50 nah ini kayaknya juga mantul di support ya di harga 42.10 hari ini kalau menurut saya hari ini naik atau doji kalau menurut saya hari ini untuk BBRI kayak bank-bank hari ini mau ripon kayaknya karena kemarin udah merah ya kita ada disini merah 2 hari soalnya nah disini BBRI mas boleh lihat bank seperti ini memang terus tumbuh ya kalau bank-bank seperti ini terus tumbuh tapi BBRI belum balik lagi ya BBRI itu net profit tahun 2018 dan 2019 bagus tapi sekarang belum balik lagi dan disini BBFnya udah 2,25 ya masih di bawah BCA jauh sebenarnya cuman kalau dilihat dari apa namanya historisnya dia ini termasuk yang udah mahal untuk BBRI tapi ya dia pernah dijual 2,35 ini baru 2,25 terus kita lihat disini bagus lah nggak mau ngomong apa fundamental BBRI itu jelas bagus ya kita lihat bro kesamary aja dulu dari BBRI yuk mas bro deng 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 kayaknya asing masuk ya kemarin di bank nah ini ada AK mas bro AK ngeborong ya AK CC ini asing semua ngeborong BBRI kemarin di 4,2,2,1 ya 4,2,2,1 ini disupport ini mas bro dan kalau menurut saya sih karena volumenya turun besok hijau minimal bentuk doji besok itu kok besok hari ini sorry hari ini tanggal 24 ya mungkin nggak tau ya saham ini ditayangin video ini ditayangin kapan saya nggak tau tapi hari ini tanggal 24 jadi saya feeling saya hari ini BBRI naik ya walaupun nggak naik ya minimal itu bentuk doji nah seperti itu mas bro tapi kalau BBRI ini saya simpen masih punya kesempatan naik mas bro untuk BBRI ini masih target untuk window dressing tahun lalu itu sampai ke 4,7,50 ya semoga aja bisa kalau misalnya mau cuan-cuan tipis boleh kalau mau tunggu juga boleh nah oke selanjutnya adalah cak kita lihat cak nah ini dia yang saya masukkan mas bro saham kecil yang bagus yang kemungkinan mas bro bisa cuan gede nanti bisa beger-beger gitu ya kayak BBCA tahun 90an nah ini salah satu adalah cak cak ini adalah perusahaan kecil keramik yang lagi bertumbuh kalau menurut saya semoga aja nanti nggak ada masalah hukum di tengah jadi bagi mas bro yang mau simpen kayak perusahaan cak perusahaan mini ya perusahaan kecil kayak cak ini dan mas bro berharap perusahaan itu nanti jadi tumbuh besar mas bro tetap harus panteng gini ya jangan beli tinggal jangan sampai mas bro tuh beli cak memang bagus perusahaan jebet beli wah nanti pasti beger yakin aku aku juga yakin saya juga yakin bahwa cak ini akan beger tapi ada penghambatnya ada namanya sebuah usaha itu pasti ada kendala mas bro bisa aja nanti masalah dengan supplier atau masalah dengan konsumen nanti ada mas terjerat masalah hukum nanti ada misalnya terjerat masalah hutang PKPU ya istilahnya itu sengketa hutang mas bro tetap harus pantengin terus walaupun mas bro mau swing atau simpen jangka dalam jangka panjang si caknya nih ya kalau misalnya ada kita kira ada kasus hukum yang menjerat langsung keluar seperti itu tetap harus lihat berica baca beritanya kalau bisa tiap hari itu baca berita gitu mas bro apa saham yang mas bro mau simpen dalam jangka panjang tersebut oke ini untuk cak bagus ya tunggu aja fundamentalnya bagus saya udah sering banget apa namanya ngomong tentang cak gitu ya udah sering banget targetnya tentu aja ke 118 kita tunggu ya tunggu cak ini jebol ini 118 saat dia jebol 118 kemungkinan dia akan enteng naik ke atas sampai 150 oke bagi teman-teman yang belum gabung ke grup STS apa sih grup STS itu grup STS adalah grup diskusi saham secara sehat jadi istilahnya disitu kita bisa sharing-sharing tentang dunia saham di ISG mana sih saham yang akan naik mana sih saham yang akan turun atau ada berita apa sih saham A di hari ini mas bro bisa gabung di grup STS ya gratis linknya ada di deskripsi ya ini grup telegram STS swing trading saham nah mas bro bisa gabung segera biar kita bisa diskusi disitu secara sehat dan ya asik lah disitu ya orang-orangnya asik-asik dan sampai ketemu di grup oke jadi tunggu aja cak ini tembus 118 ya kalau bagi mas bro yang mau entry kalau sekarang cak ini enak buat tektokan nanti besok kalau naik misalnya dia mas bro ini kan 109 bayi klos gitu nanti setelah 112 113 bisa TP dulu nanti kalau misalnya udah tembus 120 nah itu baru kita bisa simpan cak targetnya 150 gitu 50% oke cak cuan lah ini tinggal tunggu aja cuan 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 semua terus Cepin ya Cepin disini saya juga optimis cuan sebentar lagi ya sebentar lagi mes bro Cepin yang punya Cepin harap bersabar sebentar lagi sebentar lagi karena memang penurunannya ini udah tak kira ini mau naik tapi masih dibawa turun sabar Cepin ini disini masih merah ya tapi volumenya penurunannya semakin kecil padahal kemarin IHSG mau minus hampir 100% tapi Cepin cuma turun dikit dan bahkan sempet naik sebenarnya ini mau naik kalau IHSG mendukung dia mau naik cuman masalahnya gak IHSG gak mendukung ya ya gitulah mas bro sabar Cepin dan menurut saya mas bro untuk carun pokpan ini dia itu apa namanya akan mulai naik nanti saat menjelang natal mungkin di minggu kedua atau minggu pertama atau minggu kedua bulan Desember itu carun pokpan harus mulai naik biasanya mulai naik kita lihat disini untuk Cepin ya kalau fundamental lah sih mas bro gak usah diragukan lagi ya gak usah diragukan lagi cuman momennya lagi gak tepat perusahaannya bagus net profitnya juga besar tebel banget luar biasa kalau Cepin ini perusahaannya bagus jadi jangan sampai mas bro itu berpikir untuk cut loss di perusahaan yang sebagus ini apalagi mas bro punya AVG di bawah 6 ribu di bawah 6 ribu itu pasti cuan tinggal tunggu waktu mas bro saya bilang kalau Cepin ini punya AVG di bawah 6 ribu itu 99,99% nya pasti cuan tapi tinggal nunggu waktu nah ini mas bro ini punya di bawah 6 ribu ya pasti cuan ditunggu aja mungkin ya 1 atau 2 minggu sebelum natal karena natal nanti kan kebutuhannya biasanya kena sentimen ya kayak perusahaan ayam seperti ini saat ada hari besar itu kan orang ngeborong ayam nah itu ada namanya jadi katalis positif nanti buat sarok pokpanja pramain EMUU biasanya mereka akan naik bareng-bareng targetnya kemana ya disini mas bro ya ke 6750 saya yakin bisa sampai kesini lagi sarok pokpan nanti di bulan Desember ditunggu saja sabar ya oke terus landa adalah kiosom nah kiosom ini nah kios ini juga harusnya nanti juga cuan tapi tinggal ditunggu waktu kemarin itu turun ya penurunan tapi kecil tapi kemarin itu si MK itu jualan mas bro gak tau ya si MK itu cut loss kemarin MK itu saya lihat dia punya AVG 750 tapi kemarin jualan dia cut loss kayaknya mau pindah ke saham yang lain dulu kalau seperti itu sih ya saya tadi ikut cut loss juga saya ngikutin gitu ya wah MK cut lossnya apa namanya saya kemarin punya kios ya saya jual hari ini cuan terus saya ambil lagi disini di harga beli kemarin cuman apa namanya si MK nya itu malah keluar saya keluar juga cut loss nah apa namanya kalau ini sih ditunggu aja kios ini dia punya AVG berapa 745 yang sama kayak AVG nya MK nah si MK itu tunggu MK nanti beli lagi nanti harusnya naik nanti kalau udah sampai ke sekitar 700 atau 710 nanti bisa average down atau tunggu nanti bentuk doji lagi seperti ini ya sabar aja kalau kios ini asal batasnya disini mas bro untuk kios ini di 690 ya kalau masih di atas 690 sih masih aman ya kalau kios itu ya namanya saham seperti ini ya saham volatile ya saham gorengan ya jadi mas itu tetap harus siap jangan sampai kita kita tuh berpikir oh kios itu tiap hari ngasih cuan ke kita santai aman seneng banget harus ngasih cuan enggak mas bro saya juga kadang-kadang juga cut loss di kios ini gak cuan terus tapi ya overall overall cuan gitu kalau misalnya di hitung loss dan gainnya pasti banyak gainnya tapi saya juga pernah cut loss contohnya hari ini contohnya hari ini ya hari ini saya cut loss dulu enggak apa-apa enggak apa-apa nanti ambil lagi seperti itu jangan dendam jangan dendam ya nah disini saya juga pernah cut loss juga disini ya saya punya cut loss disini saya juga pernah cut loss sama aja mas bro tapi overall cuan 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 kan gitu oke sabar dulu untuk kios ini next mungkin jangan mohon masih ada kita nyalakan untuk like dan subscribe sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati